Selamat malam kudai selamat malam hari ini saya dan Enzi akan mengupdate situasi terkini yang ada di Tune Night Show saat ini. Iya terlihat di belakang kami sudah ada para bintang tamu malam ini yang sedang berlatih untuk memeriahkan malam hari ini. Tapi nampaknya disini ada trek-trekan liar ya. Luar biasa. Luar biasa sekali. Kalau gitu sebentar lagi kita akan langsung saja ikut bergabung bersama mereka. Baiklah ini dia update dari kami saya Enzi dan saya Enzi. Lepaskan langsung kejadian ini di Tune Night Show. Lepaskan langsung kejadian ini di Tune Night Show. Lepaskan langsung kejadian ini di Tune Night Show. Terima kasih. 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 Ini berdasarkan pemilihan dari manajemen Kak. Dari Jakiti 48. Kalian ngga protes sama manajemen. Mereka senang. Kalau yang ngga kepilih gimana? Apakah mereka bikin lagu lain gitu. Misalkan dipersiapkan untuk single lain yang tanpa kalian atau gimana? Semuanya tetep dapet kesempatan buat bawain lagi sih, mungkin akan ganti-ganti untuk recording-nya. Jadi adil ya, semuanya dapet kesempatan ya. Tapi klipnya kalian berdua 8K atau tetep? Jadi kita sebagai perwakilan dari Jaget Sporting untuk membawakan single terbaru. Silahkan. Di Jepang ya, syutingnya ya? Lalu baru ini? Ke Jepang waktu itu. Bukannya Jepang masih sangat strik sama wisatawan? Berarti mereka ikutan paket tour. Karena kan kalau bukan amatur gak boleh ke Jepang gitu katanya. Oh iya iya, ada pendampingnya katanya. Oh kalau amatur bisa, kalau amatir ya gak bisa ya? Gimana-gimana ceritanya ke Jepang? Sedangkan Jepang aja kita tahu baru bulan lalu ya, dia buka-buka lagi untuk... Dan masih strik banget. Dan emang syaratnya gitu ada beberapa... Gimana gimana, ada cerita apa selama di Jepang? Karena kalian kerja dan punya koneksi di Jepang juga jadi lebih mudah. Salah satunya itu juga Sika dan kebetulan waktu itu step-stepnya banyak banget. Di bandara pun kita sampai berjam-jam gak keluar karena emang harus ngurus itu kan. Ya pokoknya ribet lah ya pasti ya. Banget kak. Jadi kita sempat karantina juga di sana. Karantina berapa hari? Tiga hari. Tiga hari. Tapi penasaran deh, wota-wota. Wota kan ini sebutnya ya? Tiga hari. Sebutnya sebutnya wota kan? Eh apa? Dia gak ngerti nih. Coba jelasin, jelasin. Lalu wota-wota itu yang fans se-Jepang lah. Jepang-Jepangan tuh wota. Iya betul. Bener ya? Kalau kalian buat fans jepang-jepang. Oh, nah itu wota-wota ngeliat kalian gimana? Fans jepang-jepang. Enggak. Mereka kan lagi di sana. Pas kalian lagi di sana, ketemu sama EKB. Masih Jepang. Gak ada. Nah kebetulan kita gak ketemu karena emang tujuan kita buat shooting sih. Oh jadi gak yang kayak ada gathering bareng sama EKB gini? Gak. Ketemu dengan 48 apa kalau di sana? EKB. EKB-nya gak di sana? Enggak juga. Gak sempat ya? Gak terlalu lama sih di sana. Jadi emang fokus buat shooting. Cuman 2 jam katanya. Di swap. Beranian di swap. Eh fans sekalian kan dikenal banyak sekali cowok-cowok. Ya kan? Tapi cewek-cewek banyak ada juga kan? Iya. Sekarang makin banyak cewek-cewek sih. Oh oke oke. Asal mereka punya light stick gitu ya. Kenapa mereka selalu bawa itu sih? Untuk meriahkan aja sih. Apa memang ada kayak dari Jackety Portrait? Nanti pada bawa light stick ya biar rame gitu tuh dari mereka sendiri. Emang merchantnya ada kan? Ada juga. Oh iya. Tapi kan Jackety juga berapa tahun sih? там 10 tahun ada ya? 10 tahun. 10 tahun. Lupa yang lama di sini berarti? Tiga ini. Bertiga ini. Apa sih yang beda dari Jackety Portrait yang dulu sama yang sekarang? Kan pasti ngikutin zaman kan? Dan kalian lumayan yang paling yang mungkin yang bertahan ya? Iya. Pada masanya dari YouTube apa ada perbedaan sih? Masa jabatannya berapa tahun kalian? Kita udah 8 tahun di CKT48, emang kalau perubahan pasti ada perubahan nih di setiap grup, tapi menurut aku pribadi CKT48 sekarang berubahnya ke hal yang lebih baik gitu kan, ke anak-anaknya juga lebih semangat juga walaupun kayak regenerasi, tapi kita tuh punya tanggung jawab untuk melanjutkan kan, jadi menurut aku itu sesuatu yang lebih sulit untuk kami melanjutkan perjuangan kakak-kakak kami sebelumnya gitu. Kami yang paling baru siapa? Kamu, Marsha ya? Baru masuk? Iya aku baru sekitar 2 tahun. 2 tahun? Pas pandemi dong berarti ya? Iya, jadi pas banget pandemi gitu, jadi banyak kekat gitu loh kelihatan. Menjadatannya gak terlalu banyak. Tapi serang kamu melamel lagi, senang dong ya? Iya, senang banget dong. Kamu dari mana sih? Aku dari Jakarta. Oh dari Jakarta, iya. Pengen tau dong, kalian kan secara kerjaan memang dekat ya? Apalagi tour gitu, beberapa kota selalu bersama. Tapi di luar JKT48 apakah kalian tuh sering ngumpul? Sering. Berarti memang sedekat itu juga ya? Singgal bareng gak sih? Enggak. Kalo pergi sering bareng gitu? Sering. Patungan bensin gak? Iya kalo nomornya harus ber28 gitu gak sih? Enggak. Mungkin karena kita udah sering banget bareng ya. Jadi kayak disini udah kayak kakak Ade aja sih gak sih? Udah deket banget. Tapi nongkrong bareng gitu kemana? Iya, sering banget. Makanya punya L300 ya? Mereka gak tau L300 apa kan sih? Gak tau, aku juga gak tau. Mereka elep eh. Mereka high age. Tapi kan fans-fans kalian kan juga fanatik banget kan? Kalo kalian lagi ngumpul rame-rame gitu. Mereka paling gak deket. Iya kalo ketemu di luaran gitu. Kalo fans JKT48 udah ini sih udah mengerti. Paling nyapa aja. Nggak kayak gimana. Mereka udah tau gitu kalo di luaran ketemu gak yang mengganggu. Iya. Yang menghargain kita banget juga sih. Ada siapaan khusus gak sih? Kalo di jalan ketemu gitu. Slepew. Siapa aja? Siapa aja? Wow wow wow. Gak ada siapaan khusus ya? Gak ada si kak. Gak ada si kak. Kalo kalian tadi bilang baik di kerjaan maupun di luar. Sekompak itu, sengumpul itu. Abis ini kita akan test. Sedeket apa kalian bersama lain. Sekompak apa kalian? Wow. Tetap di tunai. Let's go! Yang bener deh. Sike gak suka banget sama Cicak. Bener? Iya bener. Cicak 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 cicak. Kalau demer kaca cicak merinding ya. Iya. Seperti lagu yang cicak cicak merinding. Enggak sanggupi. Enggak berputar. Enggak sanggupi. Gak.